Keluhan orang salah memilih monitor, layar kekecilan. Wah, ini kecil banget ya, kalau misalnya di-scroll. Waduh, nggak kelihatan tekstnya kalau di-scroll. Wah, bateris. Waduh, kecil-kecil banget nih, kurang gede nih monitornya nih. Dua, warna kurang akurat. Nah, ini kok beda, ini lebih pop-up warnanya, ini pudar. Tiga, matamu udah lelah. Aduh, capek matanya. Empat, gambar yang dihasilkan kurang bagus. Ah, ini monitor kontennya HDR, tapi monitornya nggak support HDR. Ya, jadi nggak realistik banget. Lima, buat gamer, refresh rate kurang tinggi. Ah, refresh rate cuma 60Hz, memain Valorant gimana mau menangnya nih. Nah, hal-hal seperti itu tadi bisa juga terjadi pada kalian kalau kalian salah beli monitor. Makanya, sebelum beli monitor, pastikan punya duitnya dulu. Ini kayaknya juksnya udah kepake kemarin ya. Nggak lucu. Sebelum kalian beli monitor, pastikan monitor itu udah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian pekerjaannya itu reset, bikin skrip, ya pastikan beli monitor yang ukurannya agak gede. Biar enak kalau digunakan untuk multitasking. Buka banyak window. Kalau kalian editor, butuh warna yang akurat, kalian harus pilih monitor yang color akurasinya nggak nyeleweng kemana-mana. Ya, minimal 100sRGB lah. Nah, kalau kalian gamers, pastikan kalian beli monitor yang refresh rate-nya minimal itu di 144Hz. Tapi emang untuk milih monitor itu agak-agak tricky kalau misalkan semua kebutuhannya harus terpenuhi. Kadang, brand itu bikinnya ya salah satu poin aja yang menonjol. Kayak contohnya, banyak monitor yang refresh rate-nya kenceng sampai 360Hz, tapi pake panel TN. Jadi buat ngedit itu nggak nyaman, tapi buat gaming nyaman. Nah, di belakang saya ini ada monitor yang memang dia nggak jualan refresh rate-nya yang kenceng, tapi dia bisa cover semua masalah-masalah yang ada di intro tadi. Nama monitornya adalah MSI MAG321HRHD. Panjang banget ya namanya. Keluar yang pertama tadi soal monitornya kekecilan. Kadang kalau saya lagi research dengan banyak window, laptop 14 inch atau monitor yang 24 inch itu masih kerasa kekecilan. Apalagi mata saya lagi sakit kayak gini, jadi tulisan itu kayak masih dobel-dobel gitu kelihatannya. Kalau monitornya kekecilan harus di zoom, dan zoomnya paling enak ya majuin mata ke monitor. Nggak gede secara dimensi aja, tapi resolusinya juga udah pas di dimensi 32 inch-nya ini dengan resolusi 2K, 1440p. Mau buka banyak tab, aman, nggak perlu zoom website, nggak perlu zoom dengan majuin kepala juga. Jadi pas aja. Kalau mau adjust juga gampang banget, mudah dengan satu tangan aja. Mau nunjukin hasil reset atau hasil presentasi ke temen, ke klien gampang. Sayangnya dia nggak bisa di adjust vertikal sih. Bisa tapi agak maksa. Jadi caranya kayak gini. Kita angkat kayak gini. Nah, ya berat tapi. Dan karena adjustment yang sangat mudahnya tadi, jadi base bagian bawahnya harus kuat. Makanya base-nya ini agak gede kayak talentan. Dan ukuran mejanya saya ini 120x60. Dan kalian lihat, satu monitor aja udah hampir penuh. Tapi kelebihannya, base-nya jadi lebih kuat. Untuk base-nya ini sebenarnya pake besi, tapi dilapisi lagi dengan plastik. Kalau PC atau listrik di rumah nge-ground, lapisan plastik ini nggak bikin nyetruk. Kalau besi, kadang nyetruk. Lanjut ke masalah yang kedua. Soal warna. Nah, ini penting banget buat editor. Kita aja karena merek monitor di studio DKID itu beda-beda. Profil settingan editor, Tito sama Tomo itu beda. Repot. Pas diedit sama pas diupload di Youtube, dilihat di HP, warnanya udah beda. Karena ya kalibrasi tiap device itu beda. Kalian akurasi beda. Settingan tiap profile user beda. Paling aman sih monitor yang standarnya 100s RGB. Ya, walaupun nggak bakalan exactly mirip, tapi mendekatilah. Nah, di MSI MAG-31KRKD ini. Gambar yang dihasilkan udah bagus, karena dia udah pake teknologi yang namanya Quantum Dot Display. Ya, teknologi yang biasanya dipake di TV flagship. Dengan teknologi ini, MSI mengklaim mampu memproduksi warna yang lebih bagus, terus juga meng-enhance color akurasinya, kontras rasionya juga lebih luas. Saturasi warnanya juga bisa lebih tinggi. Dan, klaim MSI dengan teknologi Quantum Dot Display-nya ini, dia punya 98% Adobe, 97% DJI-P3. Dan, ketika kita tes, untuk Adobe RGB-nya sih pas ya, 98%. Tapi, P3-nya masih miss di 94%. Kalau untuk sRGB, di pengetesan kita, dia juga udah dapet 100%. Skor itu tadi, kalau masuk di mode Premium Color Mode. Ya, kalau kita masuk ke mode FPS untuk main game, ya sRGB-nya memang masih 100%. Tapi, untuk Adobe RGB dan juga P3-nya, jadi lebih miss. Oh ya, monitor ini juga dilengkapi dengan teknologi XDR yang sudah Certified sama Versa Certified 400. Berarti dia 400 nits. Yang sayangnya, untuk XDR sih, kalau digunakan untuk streaming, menurut saya, dia masih cukup lah. Bukannya yang terbaik di kelasnya, tapi masih cukup ya. All-rounder itu tadi. Nggak ada yang spesial, tapi pas aja. Terus, untuk color akurasinya, kalau kita pakai mode Premium Color, Delta E-Checker-nya masih mendekati 2, masih oke. Tapi, kalau kita pakai mode FPS, wah, langsung nggak akurat. Lanjut ke masalah yang ketiga. Ya, biasanya kalau kita lihat monitor terlalu lama, itu kayak berair, terus cepat ngantuk, mata sakit. Apalagi kalau yang udah cedera, kayak saya ini nggak bisa lihat monitor lama-lama. Tapi untungnya, monitor MSI yang saya nggak mau nyebut namanya terlalu panjang ini, dia masih ngasih fitur Low Blue Light Filter. Yang kalau kita aktifin, layarnya ini akan agak berubah sedikit warm, sedikit kekuningan, untuk mengurangi cahaya radiasi birunya. Masalah yang keempat, biasanya soal gaming. Nah, monitor yang biasanya itu Kalman Verified atau Painted Validated, itu refresh rate-nya kecil. Tapi, di MSI ini, ya dia nggak keceng, tapi dikasih standar minimal. Untuk refresh rate, dia ada di 170Hz. Tapi, yang perlu dicatat, dapat 170Hz ini, kita harus pakai kabel DisplayPort. Saya kutip dari website sportkida.com, recommended untuk main game Valorant itu, refresh rate-nya minimal di 144Hz. Kalau untuk resolusi, Full HD aja cukup. Kalau untuk main game Valorant aja, ya monitor ini sebenarnya udah melebih standar minimal sesuai kata sportkida.com tadi. Tapi, kalau menurut saya sih, ya paling enak itu ya refresh rate 240Hz. Intinya, semakin kencang refresh rate, semakin baik untuk game FPS. Sebenarnya, dari MSI sendiri, untuk monitornya itu sampai 360Hz. Kalau saya cek di website-nya sih, ada. Tapi, yang perlu diingat, monitor ini bukan jualan kayak dokter yang spesialis. Dia kayak cuman dokter umum aja yang semuanya ada, tapi nggak yang spesial. Dan yang perlu dicatat, kalau kalian akhirnya memutuskan untuk membeli monitor ini, dan kalian pengen merasakan sensasi bermain di resolusi 1440p 144Hz, VGA kalian juga harus disingkronkan. Minimal, kalau saya kutip di website, minimal itu RTX 3070 lah. Kalau misalkan yang seri terbaru, kalau AMD minimal bisa pakai RX 6800. RAM minimal juga harus 16GB, dan tentunya harus pakai SSD. Karena kalau misalkan kalian main game yang framenya banyak, kalian pakai harddisk, wah dia ngelode-nya lama. Jadi, FPS ini nggak bakal sinkron. Battleneck. Kemarin waktu kita tes main game, monitor ini pakai RTX 3080 di Valoran. Kerasa sih ya, refresh rate-nya ini ada di atas 144Hz. Karena kalau mata, memang agak sulit membedakan antara 120Hz dan 144Hz. Tapi kalau tangan, responsifnya itu kerasa. Sama kayak HP, kalian pasti bisa membedakan HP yang 60Hz sama HP yang refresh rate-nya 120Hz. Kalau di scroll itu kayak main karambol, licin. Selain dia udah all-rounder, dia juga punya fitur-fitur yang menarik. Kayak G-Sync dia udah support, terus AMD FreeSync dia juga udah support. Terus di monitor MSI ini juga ada fitur yang namanya KVM. Jadi dengan fitur ini, kita bisa menghubungkan mouse dan keyboard ke monitornya, terus digunakan di beberapa device. Contohnya kayak di sini, kita menggunakan monitor yang konek ke PC dan kita ganti sourcenya ke HDMI 1 yang udah konek ke laptop. Nah, mouse sama keyboardnya bisa langsung kita pakai tanpa harus dipindah colokannya. Ya, fitur ini bisa memudahkan buat kalian yang kerjaannya itu sering pakai multi-device. Tapi nggak cuma memudahkan untuk multi-device aja, dia juga punya fitur yang saya sebut sih, cheat dalam kuntip kalau kita bermain game. Nama fiturnya adalah Game Assistant. Di sini ada dua, ada Night Vision dan juga Smart Crosshair. Fitur Night Vision bakalan berguna kalau kita pas main game, terus scene-nya gelap, jadi kita bisa lihat musuhnya lebih detail dengan Night Vision. Terus kalau Smart Crosshair, harusnya semuanya udah para tau lah ya. Jadi fitur ini walaupun kita belum dapet senjata, tapi kita bisa dapet crosshair duluan. Terus yang nggak kalah penting soal konektivitas. Untuk konektivitasnya juga udah lengkap, dia ada USB-C yang support display port dan juga power delivery 15W. Oke, jadi itu tadi adalah review dari monitor MSI MAG321QRQD. Monitor all-rounder untuk hampir semua kebutuhan. Harganya di Rp6.000.000.000 atau Rp7.000.000.000 kembali Rp1.000.000. Nanti link-nya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya, kalau kalian beli monitor ini untuk tujuan e-sport, wah kalau menurut saya sih, walaupun dia udah 144Hz yang katanya minimal, tapi akan lebih baik kalau kalian beli monitor yang 240Hz. Tapi kalau tujuan kalian itu kayak all-rounder, hampir semua kebutuhannya ada, dengan 144Hz-nya sih masih oke. Kalian akurasinya juga udah cukup baik, walaupun Delta E-nya belum di bawah 2, HDR-nya sih oke ya, tapi bukan yang terbaik di kelasnya. Karena ya itu tadi, dia itu kayak jualan semua kebutuhan monitor, tapi nggak spesial gitu, tapi masih di standar minimal. Ibaratnya kayak dokter umum sama dokter spesialis. Nah, dokter umum kalau kalian sakit mata ke dokter umum itu masih bisa, tapi akan lebih cepat sembuh kalau kalian langsung ke dokter spesialis mata. Iya, memang dia oke untuk hampir semua kebutuhan, tapi kalau kalian punya kebutuhan tertentu, kayak butuh patent validated, terus Kalman approved, atau refresh rates yang sampai 360Hz, dia nggak bisa. Dia itu cuma main di minimum standar aja. Ya, kayak analogi dokter umum tadi. Tapi overall dengan harga 6 jutaan, lebih tepatnya 6,7, kalau kalian cari monitor yang kerjaan kalian itu masih belum spesialis, yang kerjaannya itu masih di umum-umum aja, minimal standar aja, monitor ini bisa menjadi referensi yang sangat menarik. Saya Nika S.T. Budi, and see you on the next video. Bye-bye.